Intro Inilah kontes kambing di desa Kemloko, kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Tercatat ada lebih dari 150 ekor kambing ternak berkualitas ikut dalam ajang lomba tersebut. Jenis kambing yang dikonteskan itu rata-rata sebagian besar jenis kambing pedaging crossbore. Selain ukuran yang jauh lebih besar dan berat, jenis kambing tersebut saat ini banyak diminati masyarakat untuk peternak kambing yang memiliki pangsa pasar yang besar. Menurut Kusairi, panitia kontes kambing, kriteria penilaian dalam kontes kambing ini meliputi kepala, tanduk, telinga, postur, pola warna, bulu, kaki, dan keserasian. Tujuannya, selain untuk menghasilkan kambing unggulan, perlombaan ini juga untuk menaikkan daya tawar kambing, agar peternak kambing terangsang dengan pola perawatan kambing yang berkualitas. Di samping itu, kontes ini juga diharapkan mampu mendorong percepatan populasi ternak di wilayah Kabupaten Blitar. Ini tujuannya adalah memberikan semangat kepada peternak untuk memelihara kambing. Yang kedua, sebagai hasil seleksi, hasil breeding para peternak untuk memilih kualitas-kualitas kambing crossbur yang terbaik dari sisi baik kualitasnya maupun perawatannya dan sebagainya. Untuk kriteria kambing crossbur ini, kriteria penilaian kita ambil mulai dari kepala, tanduk, telinga, postur, pola warna, bulu, kaki, ekor, ambing atau testis, juga yang terakhir keserasian. Untuk penekannya pada postur sama kaki, karena postur ini lebih kepada bobot 25, artinya apa? Kambing ini indetik untuk kambing pedaging. Untuk diketahui, kontes kambing ini rutin digelar peternak setiap tahunnya menjelang idul adha. Pemilik kambing sengaja menjajakan hewan ternaknya mulai harga 4 juta hingga 7 juta per ekor. Selain itu, kontes ini juga untuk menggairahkan peternak agar menggunakan pola pemeliharaan ternaknya yang benar dan berkualitas.